Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah membawa kita semakin dekat dengan mewujudkan impian manusia untuk terbang. Sejumlah perusahaan telah berhasil mengembangkan perangkat inovatif yang memungkinkan manusia melayang dengan mudah dan aman. Berikut ini, 13 teknologi mutahir yang memungkinkan manusia untuk terbang. Jetman adalah teknologi penerbangan yang memungkinkan pilot terbang berdampingan dengan pesawat komersial seperti Airbus A380 pada ketinggian 1.200 meter dengan kecepatan 250 km per jam. Dalam sebuah pertunjukan udara di Perancis, Jetman bahkan berhasil mencapai kecepatan hingga 400 km per jam. Pada tahun 2020, teknologi ini mencatat pencapaian luar biasa dengan berhasil melakukan lepas landas vertikal pertama tanpa bantuan pesawat. Bahkan, penciptanya, Yes Rossi, telah menerbangkan Jetman melintasi berbagai landmark terkenal seperti Selat Inggris dan Grand Canyon. Blackfly adalah pesawat listrik ultralight pertama di dunia yang mampu lepas landas dari berbagai jenis permukaan, seperti rumput, aspal, atau salju. Pada 4 Juli, Blackfly berhasil terbang melintasi jembatan Golden Gate, menandai era baru dalam mobilitas udara perkotaan. Pesawat ini dilengkapi dengan dua mode penerbangan, yaitu mode melayang dan jelajah, serta desain sayap inovatif yang dirancang untuk mencegahnya terbalik saat dalam keadaan diam. H1X Flying Car adalah kendaraan futuristik yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim. Mobil terbang ini dapat lepas landas dan mendarat dengan mulus layaknya lift, namun tetap mampu melaju hingga kecepatan 193 km per jam. Dengan kapasitas angkut mencapai 500 pon, H1X dilengkapi dengan dua baling-baling tersembunyi di setiap sisinya sebagai sistem cadangan, menjadikannya salah satu kendaraan udara paling aman. Hexadrone dari Lift Aircraft menghadirkan pengalaman terbang tanpa memerlukan lisensi pilot. Dengan kecepatan maksimal 100 km per jam, drone ini dapat dikendalikan dengan mudah setelah mengikuti beberapa sesi pelatihan, didukung oleh sistem komputer on board. Jika terjadi masalah selama penerbangan, Hexa dapat menstabilkan dirinya secara otomatis dan melakukan pendaratan dengan aman, bahkan di atas air berkat pelampung yang disematkan padanya. Terinspirasi dari film Star Wars, para ahli teknologi di Jepang mengembangkan X-Turismo, sebuah hoverbike yang dapat melayang hingga 2 meter di atas tanah hanya dalam 3 detik. Kendaraan ini mampu mencapai kecepatan maksimum 100 km per jam dengan durasi penerbangan hingga 40 menit, berkat kombinasi mesin pembakaran internal dan 4 motor listrik. Namun, untuk memilikinya, pengguna harus merogoh kocek sebesar 700 ribu dolar atau sekitar 11 miliar rupiah. Aleksandru Duru menciptakan Omni Hoverboard menggunakan peralatan sederhana, termasuk 2 kuadkopter bertenaga tinggi, sepasang sepatu snowboard, dan throttle tangan yang dimodifikasi dari tang pegas. Meskipun tampak sederhana, teknologi ini berhasil mencetak rekor dunia Guinness pada tahun 2015 untuk penerbangan hoverboard terpanjang, menempuh jarak 275,9 meter melintasi sebuah danau di Quebec. Aska A5 memiliki jangkauan hingga 400 km dengan kecepatan maksimum 240 km per jam, memungkinkan perjalanan melintasi Swiss dalam waktu kurang dari 2 jam. Setelah mendarat, sayapnya dapat dilipat sehingga bisa disimpan dalam satu tempat parkir. Versi awal kendaraan ini masih memerlukan lisensi pilot, namun model mendatang dirancang untuk beroperasi sepenuhnya secara otomatis. Rencananya, Aska A5 akan mulai tersedia di pasaran pada tahun 2026. Ares DV Tiltrotor dirancang sebagai alternatif helikopter dengan desain modular yang memungkinkan berbagai fungsi, seperti pengintaian, evakuasi medis, dan pengiriman logistik. Dengan kapasitas angkut mencapai 1.500 kg atau setara 40% dari beratnya sendiri, Ares menawarkan solusi transportasi udara yang lebih efisien dan fleksibel. Scorpion 3 memadukan desain motor klasik dengan teknologi drone quadcopter. Kendaraan ini mampu mengangkat pengendara hingga ketinggian 6 meter dari permukaan tanah dan mencapai kecepatan 96 km per jam dengan durasi penerbangan hingga 25 menit dalam sekali pengisian daya. Berkat kemampuannya melintasi bukit pasir, lembah sempit, serta medan sulit lainnya, tidak mengherankan jika kepolisian Dubai tertarik menggunakannya dalam operasi mereka. Kepalaan ini tersebut, lembah sempit, serta medan sulit lainnya, menghadirkan pengalaman terbang layaknya agen rahasia dengan sistem propulsi yang unik. Berbeda dari jetpack konvensional yang menggunakan mesin jet, copter pack mengandalkan dua baling-baling listrik berdiameter 90 cm yang terpasang pada rangka karbon ringan dengan baterai internal. Dengan kecepatan hingga 70 km per jam dan durasi penerbangan 20 menit, perangkat ini menawarkan sensasi terbang yang futuristik. Terafugia Transition adalah mobil terbang dua kursi yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Transportasi dan Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat. Dalam hitungan detik, kendaraan ini dapat mengembangkan sayap sepanjang 8 meter dan terbang hingga ketinggian 7.000 kaki. Dengan kecepatan darat mencapai 112 km per jam serta jangkauan udara hingga 780 km per tangki bahan bakar, Transition menggabungkan mobilitas dan keamanan berkat sistem parasut bawaan. Flying Car adalah kendaraan inovatif yang dapat bertransferasi. dari mobil menjadi pesawat hanya dalam waktu 3 menit. Ditenagai oleh mesin piston BMW dengan 160 tenaga kuda, kendaraan ini mampu terbang dengan kecepatan 200 km per jam dan menempuh jarak hingga 1.000 km per tangki bensin. Pada Juni 2021, mobil terbang ini berhasil menyelesaikan uji coba penerbangan dari Nitra ke Bratislava, menempuh jarak 95 km dalam waktu kurang dari 35 menit. Maria Chain merancang dan mengoperasikan Dragon Air Airboard, sebuah papan terbang yang dapat melayang hingga ketinggian 30 meter di udara menggunakan 8 mesin bertenaga tinggi. Dengan kecepatan 30 km per jam dan durasi penerbangan hingga 30 menit, perangkat ini menawarkan sensasi meluncur di udara yang unik, dan bukan sekedar terbang. Dilengkapi dengan sistem parasut serta kemampuan tetap beroperasi meskipun separuh mesinnya mengalami kegagalan, Dragon Air sangat ideal untuk petualangan udara maupun misi penyelamatan.